Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa pada perkulian hukum perbankan Pada perkulian kali ini kita akan membahas tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN dan atau juga kita sebut dengan LC Lokal Nah kita masuk kepada yang pertama adalah pengertian Pengertian dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri adalah janji tertulis dan tidak dapat dibatalkan yang diterbitkan oleh bank pembuka atas instruksi dari pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada penerima sepanjang syarat dan kondisi yang tercantum di dalam SKBDN terpenuhi Maksud dari tertulis dan tidak dapat dibatalkan ini adalah misalkan kita sepakat atau kita sebagai pemohon melakukan perjanjian dengan bank pembuka dalam kurun waktu tertentu maka di tengah jalan perjanjian ini tidak boleh dibatalkan harus diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang dimohonkan tadi itu adalah pengertian atau maksud dari tidak dapat dibatalkan Nah selanjutnya kita masuk kepada dasar-dasar pengaturan dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ini Ini yang pertama adalah undang-undang tentunya hal dasar yang pertama adalah undang-undang yaitu yang pertama undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 Selanjutnya adalah undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2004 Selanjutnya adalah peraturan Bank Indonesia nomor 5 garis miring 6 PBI 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Nah selanjutnya peraturan Bank Indonesia nomor 10 garis miring 3 garis miring PBI garis miring 2008 tentang laporan kantor pusat Bank Indonesia tentang regulasi terkait peraturan Bank Indonesia nomor 14 garis miring 12 garis miring PBI tahun 2012 tentang laporan kantor pusat Bank Umum Nah kita lanjut kepada regulasi Bank Indonesia peraturan Bank Indonesia nomor 10 garis miring PBI garis miring 2008 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia nomor 5 garis miring 6 garis miring PBI tahun 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Selanjutnya adalah peraturan Bank Indonesia nomor 5 garis miring 6 PBI 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri itu adalah peraturan yang berkaitan dengan SKBDN ini yaitu dasar pengaturan dari LC lokal ini kita lanjut kepada ketentuan penerbitan SKBDN yang pertama adalah jika SKBDN yang dibuka adalah valuta asing maka bank perembors harus memiliki kewarganegaraan luar negeri jadi untuk valuta asing ini tidak diizinkan bagi orang yang berwarga negara Indonesia yang kedua adalah SKBDN hanya bisa dilakukan untuk melakukan transaksi perdagangan barang jadi ini adalah khusus bagi transaksi perdagangan barang bukan transaksi yang lainnya yang ketiga dalam urusan transaksi perdagangan barang yang berhubungan dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak bisa dipisahkan maka nilai barang di dalamnya harus lebih besar daripada nilai jasa ini tadi kan ada pengaturan bahwa harus transaksi perdagangan barang tapi dalam suatu kondisi di dalamnya ada melekat perdagangan jasa syarat dan ketentuannya adalah perdagangan barang ini atau nilai perdagangan barang ini harus lebih besar dari nilai perdagangan jasa ini khusus kepada perdagangan yang melekat di dalamnya selain perdagangan barang selanjutnya yang keempat adalah transaksi perdagangan pada barang ini hanya bisa dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang yang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang bisa dilakukan ke luar negeri selama SKBDN diterbitkan dengan tujuan ekspor nah awalnya kalau tidak pada tujuan ekspor maka perpindahan barang ini hanya bisa dilakukan di dalam negeri saja tapi kalau tujuan diterbitkannya SKBDN ini adalah untuk tujuan ekspor maka perpindahan barang bisa dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri selanjutnya yang kelima adalah SKBDN yang diterbitkan itu harus dengan menggunakan mata uang negeranya masing-masing jadi kalau valuta asing maka mata uang yang diterbitkan harus berdasarkan mata uang negara yang tempat warga negara itu berasal tapi kalau di Indonesia harus berdasarkan mata uang diterbitkan dengan menggunakan mata uang rupiah selanjutnya yang keenam adalah SKBDN bisa diterbitkan dengan valuta asing selama SKBDN tersebut bisa dilakukan di dunia perdagangan internasional ini berkaitan dengan valuta asing tadi ini harus berkaitan dengan perdagangan internasional jika perdagangan yang dilakukan hanya sifatnya nasional maka SKBDN itu harus diterbitkan dalam valuta Indonesia yaitu dalam nilai rupiah selanjutnya yang ketujuh adalah SKBDN hanya bisa dilakukan dengan kondisi yang tidak bisa diubah dan tidak bisa ditarik kembali ataupun tidak bisa dibatalkan tanpa adanya persetujuan dari pihak bank membuka, pihak bank pengkonfirmasi, dan bank penerima ini harus ada persetujuan antara ketiga pihak ini yaitu bank pembuka, bank pengkonfirmasi, dan bank penerima selanjutnya adalah jangka waktu SKBDN dan juga jangka waktu penundaan SBDN ini ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemohon dengan pihak bank pembuka ini tidak ada dicantumkan atau ditetapkan berapa waktu yang ideal ataupun waktu yang ditetapkan minimal ataupun maksimalnya oleh peraturan bank Indonesia maka ini adalah kesepakatan para pihak saja yaitu para pihak pemohon dengan pihak bank pembuka ini bebas dilakukan oleh para pihak tersebut selanjutnya adalah dalam penerbitan SKBDN bank tidak bisa menentukan sendiri nilai besarnya jaminan ataupun setoran tunai dengan mempertimbangkan tingkat bonafiditas pada pihak pemohon jadi disini bank tidak bisa membuat perjanjian bakunya sendiri melainkan harus ada pertimbangan ataupun permohonan dari pemohon itu sendiri jadi bank tidak bisa menentukan sendiri besarnya jaminan atau setoran tunai dari perjanjian atau SKBDN ini selanjutnya adalah dalam hal SKBDN yang diterbitkan dengan syarat pembukaan maka pihak bank harus menetapkan adanya setoran tunai yang lebih memadai dengan memperhatikan nilai besaran uang muka yang bisa ditarik maksudnya disini adalah jadi jika ada syarat pembukaan dari bank kepada pemohon maka bank itu harus menetapkan adanya setoran tunai yang memadai ini bertujuan untuk kesiapan dari pemohon agar bisa melaksanakan perjanjian ini tanpa kendala sampai perjanjian ini berakhir atau ditunaikan oleh pemohon selanjutnya adalah pihak pemohon SKBDN dalam negeri hanya bisa melakukan secara tertulis oleh pihak pemohon ataupun kuasanya jadi SKBDN dalam negeri ini tidak dapat dibuat secara lisan harus tertulis dan harus memiliki isi kontrak yang jelas seperti anatomi kontrak yang kita pelajari dalam hukum perancangan kontrak selanjutnya yang terakhir adalah pihak bank hanya bisa menerima permohonan penerbitan SKBDN sesuai dengan permohonannya jadi maksudnya disini adalah pihak bank itu hanya bisa memberikan atau menerbitkan SKBDN terhadap isi yang dimohonkan oleh pemohon berkaitan dengan hal-hal lain yang tidak dituliskan ataupun tidak dibunyikan di dalam kontrak maka pihak bank tidak juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak dituliskan di dalam kontrak tersebut nah demikianlah perkulian kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan SKBDN semoga kita dapat mengambil intisari dari perkulian ini dan menambah wawasan kita khususnya dalam hukum perbankan saya mencapkan mohon maaf jika dalam penyampaian terjadi kesalahan dan akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton